Datang dari Yayasan Sinar Cerah Empathy atau Sincere Foundation yang membangun gerakan 10.000 cinta teman hidup yaitu sebuah gerakan untuk peduli terhadap kesejahteraan para lansia terutama lansia yang sakit dan pasca dirawat di rumah sakit. Para lansia dengan beragam kondisi dirawat di Kanopi Nursing Home di Kayu Putih dan di Sodong Raya, Jakarta Timur. Tidak hanya itu, di sini juga merawat mereka yang hidup dengan kondisi kesehatan tertentu seperti IPS atau Insan Past Chestrope, ODD atau orang dengan demensia serta orang dalam fase akhir masa hidup atau masa terminal. Mereka dirawat dengan penuh kasih dan pelayanan yang lepat. Ada sekitar 33 lansia yang kondisinya sedang sakit saat ini dan dirawat di Kanopi Nursing Home dengan berbagai latar belakang termasuk mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial. Sehingga membutuhkan perhatian dan juga uluran tangan dari mereka yang peduli melalui Sinseri Foundation. Hasil donasi akan digunakan untuk membantu merawat para lansia yang membutuhkan uluran tangan di Kanopi Nursing Home. Bagi Anda pemirsa orang-orang baik yang ingin berbagi dan peduli untuk membantu kehidupan lansia dan mereka yang membutuhkan uluran tangan, maka Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke Sinsir Foundation melalui benihbaik.com melalui tautan berikut ini. Dan pemirsa melalui televideo untuk membahas terkait dengan aksi ini kita tersambung dengan Andrew Haswin, penggaga Sinsir Foundation melalui sambungan virtual. Selamat sore Mas Andrew. Selamat sore Mas Jason dan Bu Valen. Iya Mas Andrew, apa sebenarnya latar belakang dari gerakan 10.000 cinta teman hidup ini? Boleh dijelaskan kepada pemirsa Metro TV? Boleh, selamat siang para pemirsa Metro TV yang saya cintai. Jadi, latar belakang dari gerakan 10.000 cinta teman hidup yang digagas oleh Yayasan Sinar Cerah Empati, Sinsir Foundation, atau disingkat SF, adalah kita melihat bahwa data dari Kementerian Kesehatan mencatat adanya peningkatan jumlah penduduk lanjut usia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yang menurut data di tahun 2019 terhadap total lansia 25,9 juta jiwa dan di tahun 2035 diprediksi akan meningkat menjadi 48,2 juta jiwa. Jadi, peningkatan jumlah lansia ini menimbulkan konsekuensi yang kompleks untuk kita dibutuhkan satu program pembangunan kelanjutan usiaan yang mampu mengayomi kehidupan lansia di Indonesia. Nah, gerakan 10.000 cinta teman hidup ini adalah sebuah program gerakan untuk peduli terhadap kesejahteraan lansia. Terutama lansia sakit, pasca rumah sakit yang memerlukan perawatan dengan ketergantungan sedang dan tinggi di Kanopi Nursing Home. Jadi, kondisi yang begitu kompleks bagi para lansia mengetuk kami untuk bergerak melakukan kepedulian terhadap lansia, terutama bagi para lansia yang sakit dan memerlukan perlawatan lansia, pasca dari rumah sakit. Seperti itu. Pak Andrew, kalau melihat latar belakangnya dan siapa yang ditangani kan mereka yang sakit, kemudian dari pasca sakit juga, tentu ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, selama ini untuk take care atau untuk mengurus para lansia di sana, ini dananya didapat dari mana, Pak Andrew? Ya, jadi kita, Yayasan SIF atau Sinsil Foundation itu berdiri persis pada tanggal 21 April 3 tahun yang lalu. Jadi, itu di hari Kartini. Kita banyak melakukan penggalangan dana, Pak. Jadi, penggalangan dana itu kita lakukan selama ini baik terhadap korporasi. Korporasi itu adalah pendanaan lewat CSR, dana CSR perusahaan. Yang kedua juga terhadap individu-individu. Ya, dan individu-individu ini yang kita lakukan itu adalah kita bersama-sama dengan sahabat SIF kita melakukan beberapa kegiatan penggalangan dana. Contoh antara lain, misalnya kita melakukan garat sale, kita melakukan lelang lukisan, foto, dan juga kita melakukan juga misalnya penjualan t-shirt dan lain-lainnya seperti itu, Pak. Jadi, banyak beberapa baik komunitas-komunitas juga banyak membantu donasi untuk membiayai para lansia yang sakit yang memerlukan kuluran tangan kita melalui donasi Sinsir Foundation. Pak Andrew, selain bantuan dana, mungkin ada lagi yang ingin menyumbangkan kontribusi lainnya untuk aksi sosial seperti ini bisa membantu dan menyumbang apa, Pak Andrew? Maaf, pertanyaannya sekali lagi kurang jelas, Bu. Selain menyumbang dana, nah, kalau ada yang ingin membantu terlibat juga di dalam aksi sosial yang digagas oleh Pak Andrew ini, bisa menyumbang apa lagi, Pak Andrew? Banyak, Bu. Jadi, kita ini juga banyak teman-teman, tidak hanya sebagai donasi dalam bentuk Rp10.000 per bulan untuk lansia, tapi kita juga banyak menerima para donasi-donasi yang dalam bentuk misalnya alat-alat kesehatan, terus juga pampers, susu, dan banyak yang kita juga terima dari para donatur-donatur yang membantu Sinsir Foundation. Kita doakan semoga banyak uluran-uluran tangan dari orang-orang baik di luar sana yang mau nantinya membantu lansia di sana untuk bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik supaya mereka tetap sehat di sana dan bisa menghabiskan hari tuanya tentu dengan kebahagiaan. Terima kasih, Penggagas Sinsir Foundation, Andrew Haswin, telah berbagi inspirasi bersama kami di News Lines yang hari ini. Terima kasih, Pak Andrew. Terima kasih, Pak Andrew.